Dilaporkan ke Polda Lampung, perseteruan pengacara Vina Cirebon, VS Ibu Widya makin panas. Putri disuruh fokus cari pembunuh Vina dan suami. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya kemarin di Polda Lampung, bisa menggegirkan dunia jagad raya ini. Agar kasus pembunuhan suami putri dalamnya siapa, akan ketahuan. Gak usah jauh-jauh kamu ngurusin yang namanya kasus Vina. Kau perempuan bodoh, kenapa aku bilang perempuan bodoh? Karena laki kau aja meninggal, dibunuh orang, kau gak bisa usut. Benar kata Mbak Widya. Semua yang dikatakan Mbak Widya itu benar tentang kau. Patut dipertanyakan ijazah kelulusan hukum kau itu. Biar kau tahu, jangan kau senggol aku secara personal kayak gitu ya. Kau banyak salah ngomong, bentar kau bilang gini, bentar kau bilang gitu. Kau lihat tadi live streaming kau dengan Parhat Abas, ya Bang Parhat ya. Banyak kali ngeles kau, karena apa? Karena kau udah takut dibully netizen, sehingga gak dapat suara kau udah jadi wali kota itu ya. Tadinya penasaran gini, salah satu kejanggalan kematiannya suaminya putri 2018 lalu. Ini sejenis kayak rekayasa pula ya. Hampir menyamai kasusnya Vina ini sepertinya. Jadi, di depan pagar utama, itu kan perumahan itu udah ada yang nunggu ya. Udah ada yang nunggu. Telepon, ada orang teleponan gitu. Ada orang teleponan. Ada dua orang yang berjaraknya itu. Satu kan, yang agak satu itu agak di jauh ke sana. Jadi, yang satu ada di depan pagar perumahan itu ya, pagar komplek ya. Pagar komplek itu, pagar hitam itu dia nunggu di luar salah satu orang ya. Salah satu orang. Ya kan. Jadi, di kesempatan itu, habis ada orang telepon itu, ya kayak, ya... Jadi, diiniin dulu, dibekep dulu, terus apa ya namanya? Baru dibekam gitu, apa, dibekep gitu. Jadi, ini sepertinya ada kelanjutan episode dari kasus Vina kedua, menurut saya ini. Ya hampir mirip masalahnya. Itu, waduh, luar biasa. Menurut saya, Ibu Widya ini bukan orang sembarangan. Ya, dia mempunyai informasi yang sangat bagus itu. Nah, seharusnya penyidik juga, ya... Mendengarkan informasi itu, atau mencoba, ya... Mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi, ya... Dengan petunjuk-petunjuknya. Kalau memang mau diberikan masukan. Tetapi, lagi-lagi, kalau penyidik tidak mau diberikan masukan. Ya, susah juga. Tetapi, jangan lupa, Ibu Widya itu menyampaikan informasi itu. Kami yakin, bukan tanpa dasar. Kami yakin. Yakin 100% bukan tanpa dasar. Berani, loh. Ayo, siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silahkan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Perseteruan konten kreator yang sering disebut Ibu Widya VS Putri Maya Romanti, Salah satu pengecara keluarga Vina di tim Hotman 911 makin panas. Ibu Widya kembali menyerang Putri Maya Romanti yang sebelumnya akan memberikan uang 10 juta rupiah. Bagi siapa saja yang menemukan alamat Ibu Widya. Bahkan, Putri Maya bersencana melaporkan Ibu Widya ke polisi atas beberapa konten yang selama ini dinilai memojokkan Putri selama menangani kasus Vina. Lebih lanjut, Ibu Widya lewat akun TikToknya, adagelan politik malah menyinggung soal kasus pembunuhan yang menimpa suami Putri Maya pada 2018. Ibu Widya juga berharap Putri fokus mencari pembunuh suaminya itu dan dua pembunuh Vina yang hingga saat ini masih berkeliaran. Sama seperti Vina, Putri Suami Maya juga korban pembunuhan. Hal itu terungkap usai Putri mengisi podcast bersama Deddy Mulyadi di Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel. Suami saya meninggalnya dibunuh orang saat dirampok di Lampung, kata Putri. Sejak 2018, kasus itu bergulir hanya saja tiga pelaku yang tertangkap. Padahal diduga jumlah mereka sekitar sembilan orang. Sedangkan di kasus Vina 2016, ada tiga pelaku yang DPO, sedangkan satu DPO yang belakangan tertangkap disebut sebagai Pegi Setiawan. Sebelumnya, pengecora Pegi Setiawan yang lainnya, yaitu Tony SH, mengaku mendapat informasi bahwa Pegi Setiawan dan keluarga Pegi Setiawan akan detek psikologi dari rekan wartawan. Hotman menjelaskan mengapa alat bukti sangat gampang, karena hanya tinggal memanggil saksi ahli, bukti surat sudah terbukti. Padahal dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi malah beda dari yang sekarang, tandasnya. Pengecora Pegi Setiawan sempat mempertanyakan argensi, tes psikologi yang dijalani kliennya, Pegi Setiawan di Polda, Jawa Barat. Hubungan dengan penyidikan kasusnya apa? Tanya pengacara Pegi, Sugianti Iryani. Diketahui Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan final pada 2016 di tes psikologi pagi tadi, pukul 9.00 WIB. Pengacara Pegi Setiawan mempertanyakan argensi tentang psikologi itu apa, sehingga harus dilakukan hari ini. Sugianti Iryani mengaku mendapatkan surat pemberitahuan elektronik yang disampaikan penyidik Polda, Jawa Barat, via WhatsApp, dan dia mempertanyakan argensinya apa. Namun pesan yang disampaikan, Sugianti Iryani hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. Pengacara mengakui bahwa tes ini adalah bagian dari penyidikan polisi, namun kalau memang tidak ada argensinya, kenapa harus dilakukan tes? Karena, lanjut Sugianti Iryani, Pegi Setiawan itu bukanlah Pegi alias Perong, tapi Pegi Setiawan seorang buruh bangunan anak dari Ibu Kartini, ART, di rumahnya. Hari ini memang undangannya hanya khusus untuk Pegi Setiawan, kalau orang tuanya Ibu Kartini dan Pak Rudy juga di tes psikologi, Sugianti Iryani kembali mempertanyakan. Apa hubungannya? Tapi Ibu sih belum dapat kabar kalau untuk Pak Rudy dan Ibu Kartini, tapi kalau keluarga di tes psikologi, kan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Jelasnya, ini kalau memang ada tes untuk orang tuanya, maka memang harus benar-benar ditolak tes psikologi itu. Ya pasti kita akan mengajukan keberatan. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku gerah atas olah pemilik akun yang menyebut Tim Hotman 911 melempem di kasus Vina Cerabon. Halo pemilik akun TikTok dan Instagram yang mulutnya comber, yang dikejar hanya kenaikan followers, fitnahan. Saudara yang menyatakan seolah-olah Tim Hotman 911 melempem itu adalah fitnah tegas Hotman di akun TikToknya at Hotman Paris Official. Dalam kasus Vina Cerabon, emang matalu nggak lihat aku yang minta pertama kali minta agar Pegi dibela oleh tim ex-pengacara Prabowo, yaitu Yusri Lesama Otoha Sibuan. Aku yang minta itu pertama kali, ungkapnya. Dan Hotman Paris juga yang mengatakan yang membahas berbagai berita acara yang bertentangan dengan satu sama lain, yaitu BAP, para tersangka maupun terpidana. Dan sekarang saya mengusulkan lagi agar Pak Jokowi Bapak Presiden membentuk Tim Pencari Fakta untuk diserahkan kepada penyidik, tegas Hotman lagi. Sebaiknya penyidikan ditunda dulu sampai Tim Pencari Fakta Independen daripada Profesor Universitas untuk membengkar kejadian 2016 sampai dengan sekarang. Baru sesudah itu serahkan ke penyidik, karena kalau kasus penyidikan dilakukan sekarang, paling-paling Pegi yang jadi difonis, cash close. Jadi mulutmu juga jangan nuduh gua terus, tandasnya. Hotman Paris minta Pak Jokowi bentuk komite kasus Vina untuk menunda Projustitia, perkara tersangka Pegi Setiawan. Hotman Paris lewat akun TikToknya selaku kuasa hukum keluarga Vina Cerabon, memohon pada Presiden Jokowi agar membentuk komite kasus Vina. Hotman 911 mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite penyelidiki. Menyelidiki kasus tersebut terdiri dari akademisi dan pakar hukum. Tunda dulu proses Projustitia, kasusnya yang sekarang sedang berlangsung di Polda, Jawa Barat. Harap Hotman Paris. Hotman Paris berharap ada penundaan pelimpahan kasusnya kekejaksaan, karena pemeriksaan kasus Vina ini sudah jauh mendalam, dilakukan pada 2016 silam. Ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang, satu sama lainnya delapan pelaku DBAP.